Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Donny Firmansyah, bakar slide presentasi. Kali ini saya akan share dengan Anda tentang 4 komponen dan fungsinya masing-masing di dalam slide. Tips ini saya ambil dari buku Presentation Zen Design karya guru saya, Mr. Garry Nolts, yang beliau adalah profesor di Kansai Gaida University Osaka. Apa saja 4 komponen itu, dan tipsnya apa saja supaya memudahkan Anda membuat konsep di dalam slide presentasi, ini tipsnya. Yang pertama, to explain something, kata beliau. Untuk menjelaskan sesuatu, gunakanlah diagram. Anda ingin menjelaskan konsep, menjelaskan langkah-langkah, menjelaskan proses, menjelaskan latar belakang, maka pakai diagram. Atau misalnya Anda ingin menjelaskan timeline, pakai diagram. Diagram adalah tools paling terakhir, paling oke, kalau Anda ingin menjelaskan sesuatu. To explain something, use diagram. Yang kedua, to prove something. Untuk membuktikan sesuatu, untuk menunjukkan bahwasannya apa yang Anda tampilkan itu memiliki dasar, maka kata beliau, use chat. Gunakanlah grafik, boleh grafik batang, boleh grafik line, boleh grafik area, boleh grafik bubble, boleh juga pay chart. Apapun grafik yang Anda butuhkan untuk membuktikan bahwasannya, apa yang Anda ungkapkan, Anda ucapkan, Anda presentasikan, itu ada datanya, ada sumbernya, ada resource-nya. Yang ketiga, to influence audience, untuk mempengaruhi audience, untuk memberikan kesan pada audience, gunakanlah gambar, use images, gunakanlah foto, gunakanlah clipart, gunakanlah vector, gunakanlah icon. Gambar memberikan kesan, slide Anda profesional. Slide Anda dibuat dengan sungguh-sungguh, slide Anda mampu menarik perhatian mereka untuk melihatnya. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk menyimpulkan sesuatu, to summarize something, untuk menyimpulkan, to conclude something, gunakanlah text. Text tidak boleh hanya sekedar diucapkan, Anda ketika presentasi tidak boleh hanya sekedar mengucapkan bahwa kesimpulan saya adalah A, B, J. No, kata Mr. Reynolds, kesimpulan Anda harus dituliskan. Entah itu di dalam text, di dalam slide yang full, dengan tulisan di dalamnya misalnya, lalu kemudian Anda highlight hal-hal yang penting. Atau misalnya Anda blank saja slide Anda, lalu Anda fokus terhadap kesimpulan. Mungkin itu tips dari saya yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.